Man, don't jinx it, Pastor Ron, April is still coming. Okay, let's pray. Father, we thank you for this opportunity we can come to your presence. Kami bersyukur ya Bapak untuk kesempatan yang mulia kami bisa datang bersama-sama dalam hadiratmu. We ask for your presence to dominate, saturate, and fill us, oh God, and control this time. Sekarang minta untuk hadiratmu, rohmu boleh memenuhi, boleh melingkupi ya Tuhan, dan menguasai waktu kami bersama-sama ini ya Tuhan. Speak to us, Lord, and transform our heart, our mind. Bicara kepada kami, ubah hati dan pikiran kami. We declare today that fate will arise and hope will thrive in the midst of your people. Kami nyatakan, deklarasikan bahwa iman akan bangkit, dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. In Jesus name, amen. Amen, amen. Good afternoon, good evening. Afternoon or evening? Oke, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu lalu saya gak bisa ada di sini, karena ada salah satu leader kami yang pulang. Ini diterjemahkan kan ya? Is it? No? Oke, so I have to. Oke, I wasn't able to be here last week, because one of our leaders going back for good. So I asked Pastor Ron's permission to come on the second week instead. Saya minta izin Pastor Ronal untuk datang minggu kedua, karena ada salah satu leader kami yang pulang. Jadi, saya datang minggu kedua. Oke, mari kita siapkan firman Tuhan sama-sama. Siapkan catan Anda. Saya mau share kepada Anda message yang berjudul Knowing God. I want to share with you a sermon that I titled Knowing God. Knowing God. I'm sure you all have been listening several times by now of the theme of our year, 2023, about standing firm and taking action. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, semuanya sudah mendengarkan berapa kali dari Pastor Ron dan saya mengenai tema kita tahun ini. Yaitu kita akan berdiri teguh dan bertindak. Tapi kita sadari bahwa ayat itu sepenuhnya itu menjanjikan bahwa kita hanya bisa berdiri teguh dan bertindak kalau kita mengenal Tuhan. Dia katakan tetapi umat yang mengenal Allahnya. Coba bantu sama-sama katakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita berdoa tahun ini kita akan semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi bukan sebagai head knowledge, pengetahuan. Tetapi sebagai pengalaman pribadi yang menjadi bagian dari iman kita yang nyata. Amen. So, minggu lalu di Boston saya share dari salah satu ayat dari kitab Hosea. Jadi kalau Bapak, Ibu mau mendengarkan bisa ke Youtube kita, buka di BCBC dan bisa dengarkan lagi. Last week I shared from the book of Hosea in Boston City Blessing Church. You can just simply go to our Youtube channel and listen to it. In this passage, Hosea make a plea to the Israelites. Because Hosea was being commissioned by God to call Israel to return to God. Jadi di buku ini Nabi Hosea diutus Tuhan kembali kepada bangsa Israel untuk memohon mereka kembali kepada Tuhan. Jadi makanya di sini dikatakan, Hosea mengatakan kepada bangsa Israel, Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan akan membalut kita. Ini dia berbicara dalam konteks kenapa kita ada di problem ini sekarang. Jadi Tuhan mengukum bangsa Israel karena mereka tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Kemudian dikatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Nah ayat yang ketiga dia bilang begini, Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini luar biasa. So in verse 1, Hosea says, Come, let us return to the Lord, for He has torn us. He may heal us, He has struck us down, and He will bind us up. So this is a typical poetic word language in the Bible. And Hosea basically are saying, Why you were in this mess? Because you left God, you rebel against Him, but know that God is a good God. If you will return to Him, He's going to bind you up. And then verse 3, He says, Let us know, let us press on to know the Lord. Marilah kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Press on, the word press on there is an emphasis. Kata sungguh-sungguh itu adalah satu penekanan. Di dalam pengertiannya, kata press on itu artinya an extra added effort. Jadi niat tambahan yang lebih lagi gitu ya. Bahasa Indonesia gak tau bener gak tuh. Tapi it's an extra added effort. Press on to know God. Saya mau mengajak Anda, ini permulaan dari tahun. Mungkin ini keputusan yang baik untuk kita ambil di awal tahun ini. Mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada amin semuanya? Jadi, I want to encourage you. Let's make this as a declaration early on in 2020. Let us make an effort. Let us really try, strive, press on to know God. So, within the context of that word, give us an understanding that no matter how much we know about God, there is still much more room for us to grow in the knowledge of God. Jadi, di dalam ayat ini memberikan pengertian kepada kita, tidak peduli berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, seberapa banyak kita sudah tahu mengenai Tuhan. Tetapi masih ada ruang lebih lagi untuk kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh besar, lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Jadi, saya tahun ini di Amerika sudah 33 tahun. Saya jadi pastor sudah 25 tahun, dalam pelayanan sudah hampir 40 tahun. Setiap hari saya buka Alkitab, ada hal baru yang saya pelajari. Ada pewahyuan yang baru dari buku yang sama. Kita juga menikah dengan pasangan kita seperti itu ya. Saya sama istri saya sudah 25 tahun, masih menemukan hal yang baru. Cia elah. I think that's the reality. I've been a Christian for more than 40 years now. I've been a pastor for 25 years. I know the Bible. I think I know the Bible after 25 years. But every day that I open the word of God, because it is breathed upon by the living spirit of God, there's always something new to learn. Same thing goes with our marriage. We have newlyweds here. So, just a sneak peek for you guys, what's ahead. Believe me, you will continue to find something new, stumble on something new of your spouse. And that's the exciting thing about marriage. Amen? Those of you who have been married for a long time, love your spouse. Amin, Pak Remon? Semua yang sudah senior, boleh di aminkan. Amen? So, believe me when I say, there is still so much thing for us to learn about God. Ada masih begitu banyak hal yang kita bisa pelajari mengenai Tuhan. Amen? Therefore, let us really, really press on to know God. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan itu adalah pengharapan yang hidup. Nah, our goal this year is not just to learn more facts about God, but to get to know God in a more powerful and personal way. Amen? Kita punya tujuan, objektif kita, apa yang kita mau mencapai, pencapaian kita adalah, kita gak mau sekedar punya pengetahuan lebih mengenai Tuhan. Atau teori, atau doktrin, ya, bukannya itu buruk. Tapi, bukan itu tujuan kita. Tapi, yang kita cariin adalah, kita ingin mengenal Tuhan dengan lebih personal. Jadi, satu hal yang personal mendasar dan yang powerful, life changing, life transforming. Saya mau ajak setiap daripada Anda, jangan cukup puas. Dalam masalah berkat, pertolongan, ya, kita harus puas dengan apa yang kita harus lakukan. Tetapi, dalam pemahaman kita mengenai Tuhan, jangan puas. Karena selama kita hidup di dunia ini, berarti kita masih bisa terus berusaha mengenal Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan mau bukakan. When it comes to blessings and his provision, yes, we gotta be content, we gotta be happy, you know, we cannot be greedy. But when it comes to our knowledge, our understanding about God, there's still so much room for us to know and learn about God. And our goal is to know him beyond knowledge, beyond theories, but to know God in a more powerful and personal way. Ada amin semuanya? Alright, saya ingin berikan beberapa poin. Yang pertama, mengenai knowing God, ini yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah, God is real. Katakan sama-sama, God is real. Tuhan itu nyata. Nyata banget. God is real as real as the air we breathe. He is as real as the next person, the person next to you. Coba boleh tengok kiri-kanan, you can touch your neighbor. You know, just as real as that. That is our God. Amen. That's our God. You know, Tuhan itu nyata. Dia nyata senyata udara yang kita hirup. Ya, kita kalau pas kita menghirup udara, kita tahu ada udara yang masuk, betul kan? Kita gak bisa lihat, kita gak bisa pegang. But it's real. It's giving us life. Dia lebih nyata, dia senyata orang yang ada di samping kita, kiri-kanan. You know, when we breathe the air, we cannot touch it. We don't have the shape, don't know the color, but we know it's real. Because we can feel it in our lungs. Same thing with God. You know, when we are connecting with Him, our soul knows it very well. Our spirit knows it very well. In fact, there are just certain times when we know that the hunger and the thirst that we have can never be satisfied with anything else other than the presence of God. Other than Him, Himself. Ada beberapa waktu tertentu dalam kehidupan kita di mana kehausan dan kelaparan yang kita rasakan itu gak bisa dipuaskan oleh hal-hal yang panah. Tapi hanya bisa dipuaskan oleh roh Tuhan. Tuhan itu nyata. God is real. Amen. Saya gak mau terlalu banyak berbicara. Saya yakin kalau Anda ada di ruangan ini, berarti ya paling gak Anda sepakat lah ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu nyata. Amen. Kalau enggak, nanti tolong hubungin Pastor Ron, ngobrol lagi sama dia. So I don't want to take too long on this point. Because I believe that if you're in this room, then by default, at least you agree that we're here because we believe God is real. So if you still have problem with that statement, please come and talk to Pastor Ron after this. Alright. Alright, number two. This is what we need to understand about God. Not only He's real, but God is revealed. Bukan hanya Tuhan itu nyata, tapi Dia itu dinyatakan. Dia menyatakan dirinya. He revealed Himself to us. Let's read Genesis chapter 35. If you have your Bible, open Genesis chapter 35, verse 6 to 7. Genesis 35, verse 6 to 7. Genesis, kejadian 35, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dibilang begini. Lalu sampailah Yaakub ke Luz di Tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel. karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Jacob and all the people with him came to Luz, there is battle, in the land of Canaan. There he built an altar, and he called the place El Betel. because it was there that God what? Revealed himself. God revealed himself to him, then when he was fleeing from his brother. So this is one fact about our faith that is interesting. It's very foundational, but it's powerful. Ini satu kenyataan dari iman kita yang sangat menarik, yang sangat mendasar, tetapi sangat powerful ya. itu adalah kenyataan bahwa Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya kepada kita. The fact that God chose to reveal himself to us. So when it comes about God, when it comes to God, it's not that somewhere along the road like 8000 or 10,000 years ago, somebody stumble upon God and discover God. Mengenai Tuhan dan ketuhan, dan ini bukan seolah-olah ini ada satu orang gitu ya, mungkin Abraham, mungkin Musa, atau mungkin Adam gitu ya, yang 10.000 tahun lalu itu satu-satu itu menemukan Tuhan. Atau menemukan konsep mengenai Tuhan, enggak. Mengenai Tuhan dan ketuhanannya, dia yang mau ngambil inisiatif pertama untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dia menyatakan dirinya kepada Adam, dia menyatakan dirinya kepada Abraham, kepada Yaakob, kepada Isaac, dan juga kepada Musa, dan kepada semuanya. So when it comes to God, he was the first to take the first initiative to reveal himself. He revealed himself to Adam, to Abraham, to Moses, to Isaac, to Jacob, and to every single one of us. He revealed himself to us. Because he revealed himself to us, then we have no alternative or choice to define him. Karena dia yang pertama-tama menyatakan dirinya kepada kita, berarti kita sebagai manusia enggak punya pilihan untuk mendefinisikan siapa dia. Betul enggak? Kalau saya orang, misalnya, misalnya, misalnya ya, misalnya disini semua orang Jawa. Saya orang menado. Jadi anda disini enggak ada yang pernah ke menado gitu ya. Terus satu hari saya datang, saya bawa, inilah roti menado gitu ya. Anda belum pernah mengalami itu sebelumnya, anda enggak tahu. Dan saya orang menado, anda orang Jawa. Saya berikan kepada anda, anda enggak boleh komplain, kok begini roti menado? Ya lu udah pernah ke menado belum? Udah pernah makan roti menado belum? Belum. Yang menado lu apa gue? Situ. Ya udah nurut aja. Orang Jawa kok so tahu gitu. Ngerti ya maksudnya ya? So, how do I translate this? Let's say if I'm a Polish, and all of you are Indonesian, you never not once taste Polish sausage. Let's say, just humor me, and I come to you and I introduce you, this is Polish sausage. And you never taste it. And then you complain, how come, I don't think this is Polish sausage. Are you sure this is, well, who's Polish and who's non-Polish? You've never tasted, you never knew it. In fact, before I come and present it to you, you never have any idea what is a sausage, or a Polish sausage. Alright? Now that I present it to you, you don't have the liberty to question. because you are not it. I am it. And when I give it to you, you better believe it, I'm not lying to you. Well, you can, maybe if it's human being, you can doubt them, but when it's God, when He reveal Himself, then you don't get to question Him, you don't get to re-divine Him. Kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita gak berhak mempertanyakan Dia, dan kita gak bisa mendefinisikan Dia sesuai dengan keterbatasan pikiran kita. Hello? Ini yang jadi problem di dunia ini. Di dunia barat khususnya. Karena orang suka ngomongin ini, menurut saya Tuhan itu, menurut hemat saya, saya gak ngerti kenapa orang Indonesia kalau mau bilang opinion, ngomongnya hemat. Padahal sebenarnya menurut saya pendapat itu paling boros. Bisa merugikan orang lain. Menguntungkan kamu. Menurut hemat saya, menurut pengalaman saya, Tuhan itu, ya kan? Who are you to get to define God who chose to reveal Himself to you? So, in this world, this is the problem. Many times we say, in my opinion, I'd like to think that God is, so God is defined by how you think about Him. In my experience, God is, you know, in my knowledge, God is, okay, I don't want to insult you, I'm not saying you're not knowledgeable, you're not educated, but you don't get to define who God is because you did not invent Him, but He revealed Himself to you. Maaf, bukannya saya menyinggung Anda, bukannya saya bilang Anda nggak berpendidikan atau nggak pintar, tetapi pada saat berhubungan mengenai Tuhan, Anda tidak berhak mendefinisikan Dia. Karena bukan Anda yang menemukan Dia, tapi Dia yang menyatakan dirinya kepada Anda. Halo? Bahkan Anda dijadikan dari Dia. Not only you don't get to define Him, but know that we find our origin from Him. We're not original. We are created according to His own image and glory. Amen? So, Bapak, Ibu, soalnya yang terkasih dalam Tuhan, ini big deal, this is big deal. God revealed Himself to us. So, I know those who say, in my opinion, God is, you know, like this, I mean, you have personal experience about Him. And I know you're sincere, but notice, when you try to redefine God to your personal knowledge, personal experience, even though you are sincere, but you can be sincerely wrong. Meskipun, saya tahu bahwa Anda yang mengatakan hal itu adalah hal yang orang yang mengatakannya tulus. ini pendapat saya, pengalaman pribadi saya, ini kesaksian saya. Betul. Tetapi, di dalam ketulusan pun Anda bisa salah. Jadi, kita harus mengenal dan menyembah Dia sesuai dengan bagaimana Dia memilih untuk disembah. Dan dinyatakan. Dan Dia sudah menyatakan itu melalui firman. Kita enggak perlu buat firman baru. Apalagi sesuatu yang datang dari pikiran kita. Halo? So, Dia sudah memilih bagaimana Dia ingin menjadi menyembahkan. Bagaimana Dia ingin menjadi kenal melalui Tuhan. Kita tidak perlu mengenal Tuhan. Tuhan menunjukkan Tuhan kepada kita. Jadi, kenal kita, pengalaman kita, pengetahuan kita tentang siapa Tuhan akan menjadi kuasa jika itu adalah kenal kita. Bukan percayaan kita. Halo? Jadi, pengalaman kita mengenal Tuhan, mengetahui Dia, akan sangat berkuasa, akan jadi iman dan kuasa, apabila pengetahuan kita itu, pengenalan kita akan di, itu adalah pengenalan yang sejalan dengan firman Tuhan. Kalau itu hanya sekedar pengalaman kita atau preferensial kita, makanya ada banyak orang yang percaya Tuhan, tapi Tuhannya sangat kecil. Halo? Karena bukan pengertian dia mengenai Tuhan, bukan pengertian Tuhan bagaimana dia mewayukan dirinya dia dalam firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan pengertian dia. Halo? Ini problemnya. So, there are many people who confess to no God, but their God is very small and powerless. Because their God is confined and defined by their preferential thoughts. Not how God revealed himself in his living word or through his living word. Psalm 98, verse 1 to 2. Masmur 98, ayat 1 sampai yang kedua. Coba buka sama-sama. Masmur 98, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dibilang begini, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Dia yang mengerjakan keselamatan. Kemudian ayat 2, baca sama-sama. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah apa? Menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Oh, sing to the Lord a new song for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed, there it goes again, He has revealed His righteousness in the sight of the nations. Tuhan menyatakan dirinya. So, kita belajar tahun ini tema kita orang yang mengenal Tuhan akan menjadi tetap kuat dan bertindak. We declare this year our team is the people who know the Lord will stand firm and take action. But how do we know Him? Do we know Him as we choose to know Him and that's by the limitation of our preferential thoughts? or do we know Him as He revealed Himself to us? Ya kan? Tahun ini kita bilang orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Tapi kita mengenal Dia seperti apa? Sekarang kuncinya itu. Karena kalau kita nggak mengenal Dia, kita nggak akan tetap kuat dan bertindak. Apalagi kalau kita mengenal Dia hanya terbatas dengan pemikiran kita yang kecil, yang kerdil, yang terbatas. tapi tidak sesuai dengan bagaimana Dia memilih untuk kita mengenal Dia. How He revealed Himself. Bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Saya mau ajak Anda buka lagi dari kitab Masmur 19. Ini adalah teks utama saya, Masmur 19. Saya nggak akan baca semua mungkin. Let's see how we can fit this. Tapi di dalam pasal ini ada tiga elemen ini yang jelas bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan apa yang menjadi penghalang buat kita untuk mengenal Tuhan. Saya ingin menemukan kita ke teks utama saya yang adalah Psalm 19. Di pasal ini yang kurang kamu menemukan tiga elemen bagaimana Tuhan memilih mengenal Tuhan dan bagaimana yang bisa menghindari kita dari mengenal Tuhan. Jadi Psalm 19 vers 1-14 Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan Masmur Daud dikatakan begini Langit menceritakan kemuliaan Allah dengan cakra wala dan memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata suara mereka tidak terdengar tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. So, ini bagian pertama ini bagian pertama daripada Masmur 19. Basically tadi kita ngomong God revealed himself. Ada amin semuanya? Coba katakan sama God revealed himself. Katakan dalam bahasa Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya dari mana? Ini menurut Daud, ini bagian pertama bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Creation declares who God is. Dikatakan sini the heavens declare the glory of God the skies proclaim the work of his hands day after day they pour forth speech night after night they reveal knowledge. So what it is saying is that creation never stop proclaiming declaring about the glory of God the glory of its creator. Jadi dalam ayat ini pada dasarnya dikatakan surga dan bumi menceritakan kemegahan kemuliaan Tuhan dan setiap hari mereka tidak pernah berhenti berhutbah mengenai kemuliaan Tuhan. Ada amin? Saya gak tahu sebelum Anda tinggal di tempat ini Anda dulu tinggal di mana? Saya dulu tinggal di California. Di California kebanyakan datar. Dan spectrum color-nya itu adalah coklat dan coklat muda dan coklat tua. Jadi spectrum of brown. Karena desert. Tapi waktu saya pindah ke sini New England I very much enjoy our landscape. Ada coklat ada hijau ada putih ada biru dan season-nya di sana cuma panas tidak terlalu panas dingin. Ya lumayan dingin lah. Kalau di sini kan ada panas dingin ada basah ada hijau gitu ya? It's just amazing. Before I came here I came from California and it's just in my opinion If you like California, I'm sorry, but this is my personal opinion. It's rather just blunt, just gray, shades of brown, desert and everything. But when I move here, it's a different story because we see the landscape of New England. We see the full spectrum of the seasons, four seasons. In fact, we can have four seasons in a day in New England. But it's so beautiful. But even California is beautiful. You know, but what I'm trying to say is that you can see the landscape, you can see the season, you can see the environment. And, you know, it doesn't take much for you to realize that there's a creator that does all this. When I look at the mountain, when I admire, you know, the birds, you know, my backyard in the morning, so many birds, even turkey. And when I look at that, you know, oh man, my heart is filled with joy and peace. And when I look at the sky, especially today, today is beautiful, you know? Today is beautiful. Hari ini, bagus ya, weather-nya bener ya? Saya kalau lihat alam, ciptaan semesta, burung semua di backyard saya, hati saya ini memuliakan Tuhan. Seneng banget rasanya. That is how God chose to reveal himself to his creation. God chose to reveal himself through you, because you are his creation. Tuhan memilih untuk menyatakan diri melalui Anda dan saya, karena Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan, betul? Jadi makanya jangan pernah menghina orang lain. Karena Anda menghina penciptanya. Kerik, 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 kerik. You are his creation, and you declare his glory. I just said, that's why don't insult other people. Because you insult its creator, their creator. So turn to somebody and say, you look great today. Come on, compliment somebody. Coba tengok kiri-kanan puji, orang yang dikiri-kanan katakan, oh kamu kelihatannya luar biasa sekali, kamu cantik. Come on, compliment somebody. Ini ciptaan Tuhan loh. Apalagi suaminya atau istrinya sendiri, jangan dihina. Oh, cari mati. Especially don't insult your spouse. Love your spouse. Honor your husband. Love your wife. Hello. Sometimes we can be civil to other people, but we disrespect our spouse. Ouch. Sometimes kita bisa lebih sopan dan ramah kepada orang lain, daripada kepada istri dan suami kita sendiri. Jangan begitu. God chose to reveal himself through his creation. Creation declares his glory. Termasuk manusia. Amen. Saya keluar dari rumah, ngeliat alam, ngeliat apa semua. Saya ingat Tuhan. Saya menikmati dan saya, wow Lord, thank you. Pernah one day, waktu awal bulan lalu ya, kita badai, disini badai kan ya? Orang di Hampshire, badai itu apa Pak Sur? Itu adalah hari-hari biasa kami. Storm, you know, I was talking about storm, you know. The other day when we had storm. And yeah, I was just joking for New England, New Hampshire, you know. Storm is like everyday. So, what is storm? But even in the storm, I marvel. I marvel. Wow. Lord, look at this wind. Look at icicles falling from sky. I mean, the best we can do is predict weather. Which, misses a lot. But we cannot create weather. Creation declared the glory of God. Amen. So, God chose to reveal himself to his creation. What else does God chose to reveal himself? Jadi, ciptaannya menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya dari apa lagi? Kita lihat yang berikutnya ya. Masmur 19, bagian yang kedua. Ayat yang ketujuh. Mulai kalau bahasa Indonesia ayat yang ke delapan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagipula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Kenapa kalau di Indonesia diterimakannya emas tua? They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. Listen to this, verse 11. They are a warning to your servant and a great reward for those who obey them. God revealed himself. He revealed himself to his creation, but his word also revealed him. Perkataannya. Bagaimana kita bisa mengenal dia? How can we know him? Kita bisa mengenal dia dari perkataannya. We can experience, encounter, and know him from his word. His word revealed him. David wrote this so beautifully in Psalm 19. Daud ini menulis dengan begitu indahnya di Masmur 19. Bahwa bagian pertama, creation declares his glory. Ciptaannya menyatakan kemuliaannya. Tapi yang bagian kedua dikatakan, firmannya. But the second part of this is, his word reveals who he is. And not only his word is a revelation of who he is, but his word is powerful. Firmannya bukan hanya pewahyuan daripada siapa dia, kenyataannya. Tapi juga merupakan hal yang sangat berkuasa buat kita. Powerful buat kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, saya dan Pastor Ronald sudah sampai berbusa-busa, kering lagi, berbusa-busa, mengingatkan Anda. Apakah orang Kristen yang tidak sukakan firmannya? Adakah ikan yang tidak suka dengan air? So, the pastoral team, Pastor Ronald and I have been, we've been foaming through the mouth, right? And try so many things to remind you, to re-emphasize, reinforce that we cannot be a Christian that does not love the word of God. We cannot be a follower of Christ, but not wanting to read the word of God. Just as true as we cannot be a fish that hates water. Because that is the very essence of our strength that defines who we are. Karena ini adalah substansi daripada kekuatan kita sebagai orang Kristen, dan ini yang memberikan kita hidup. Kok bisa kita orang Kristen tapi gak membaca firman Tuhan? How can we be, how can we call ourselves, how dare do we call ourselves followers of Christ, but we don't read the word of God. We don't read His word, kita gak baca firman Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya melalui kemuliaan, ciptaannya. Dia menyatakan dirinya melalui firmannya. Dan kalau kita melihat firmannya, kita menghargai ciptaannya, itu bisa membawa kita kepada pengenalan yang utuh akan Tuhan. Dan pada saat kita mengenal Dia, akan memberikan kepada kita kekuatan dan otoritas. Sehingga kita bisa berdiri teguh dan bertindak. Tapi tanpa mengenal Tuhan yang sesungguhnya, sebagaimana Dia memilih untuk menyatakan dirinya. Kita tidak akan bisa berdiri teguh dan bertindak. Tidak akan bisa. Kita akan dihempaskan oleh kultur di dunia ini. So, I want to challenge you this season. Make this a year where you choose to follow Him. You choose to make decision. You choose to answer Hosea's invitation. Lord, yes. I want to know you and really press on to know you. Saya mau menantang Anda tahun ini. Jadikan tahun ini tahun di mana Anda menjawab undangan Nabi Hosea. Ya Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Lebih lagi. Aku sudah mengikuti Engkau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Selalu dari lahir. Ada mungkin dari Anda yang begitu lahir, tidak nangis. Tapi haleluya. That's how Christian you are. But even though you are that person, Today and tomorrow, There's still so much room for you to know Him. Even though Anda ini sudah lahir Kristen, Tapi masih ada ruangan hari ini dan besok dan besok dan besok Untuk Anda untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Mungkin Anda anak pendeta. Mungkin Anda pendeta seperti saya dan Pastor Ron. Tiap hari, itu ada pewahyuan yang baru. Tentang Tuhan. Maybe you're a pastor like me and Pastor Ron. But even so, Every day, Promise you A new revelation. A new opportunity to grow in the knowledge of God. Make this year. The year that you answer Hosea's invitation. Say yes Lord, I want to press on to know you. Jadikan tahun ini tahun dimana Anda menjawab Undangan Nabi Hosea, Ya Tuhan, aku mau mengenal-Mu Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal-Mu. Taukah Anda bahwa pada saat Anda berdoa Tuhan, Aku ingin mengenal-Mu lebih lagi. Itu adalah satu doa yang sudah yakin, Dijamin, pasti dijawab Tuhan. You know, One sure prayer Who's guaranteed to be answered by God Is when you say this prayer, Lord, I want to know you more. Lord, would you reveal yourself More to me. That's one prayer That I can guarantee to you Will get answered. This is his promise to us Book of Jeremiah 29 Verse 12 to 14 Jeremiah 29 at 12 sampai 14 Coba buka, kita bisa baca sama-sama. Jeremiah 29 at 12 sampai 14 Jeremiah 29 at 12 sampai 14 Saya mau tunggu supaya Anda bisa temukan, Supaya bisa baca sama-sama. Jadi deklarasi ya. Karena iman timbul dari pendengaran, Pendengaran akan firman Tuhan. Apalagi pendengaran yang lahir dari perkataanmu sendiri, Bukan perkataan orang lain. Jeremiah 29 at 12 sampai dengan ayat 14 1, 2, 3 Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13 Apabila kamu mencari aku, Kamu akan menemukan aku dengan segenap hati. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini adalah perkataan janji Tuhan kepada Nabi Jeremiah Untuk bangsa Israel yang waktu itu sedang ada dalam pembuangan. Yang mana ini adalah siapa kita. Ini adalah sesuatu yang mengembalikan kepada kita. Karena ini adalah perkataan yang Tuhan memberikan oleh Nabi Jeremiah To those Israelites that are in exile at that time. We are in exile. Why? Because this world is not our home. Kenapa kita adalah orang buangan? Karena dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita nanti di sana. Betul? Tapi selama kita ada di sini, di dunia ini. Tuhan menjanjikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jeremiah 29, 12, 14. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Yeah? Oh, okay. And I will listen to you. You will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. And I will bring you back from captivity. I will gather you from the nations and places where I have banished you, declares the Lord. And will bring you back to the place from which I carried you into exile. Amen? Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan buat Anda dan saya. I think I missed one more slide there. Saya mau ingatkan kepada Anda bahwa ini janji Tuhan. This is the promise that God gave to you. Let me go back to that slide. So, God revealed himself to his creation. God revealed himself through his word. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Tuhan menyatakan dirinya melalui firmannya. Tapi ada hal yang bisa menghalangi kita dari mengenal Tuhan lebih lagi. Apa itu? Dosa yang kita tidak akui di hadapan Tuhan. Sin will hinder us from knowing him. Amen? Sin will hinder us from knowing him. Ini di bagian terakhir dari Masmur 19. Dikatakan, How can I know all the sin lurks in my heart? Cleanse me from this hidden. Keep your servant from deliberate sin. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku akan menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Pada saat kita bergumul dengan dosa dan pelanggaran. Saya mau Anda ingat satu hal ini. Tuhan yang memilih untuk menyatakan dirinya kepada Anda dan saya adalah Tuhan yang murah hati. Whenever you're struggling with a sin in your heart, in your life, I want you to remember this one word. That you are coming face to face to a God who revealed himself and this God who revealed himself is a loving God. He's a graceful God. He's a forgiving God. And he wants nothing but to see you being healed, being restored, being strengthened, being healed. Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati dan penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, penuh dengan kasih anugerah. Dan yang dia inginkan itu adalah tidak lain daripada menyembuhkan Anda, memulihkan Anda, menguatkan Anda, melengkapi Anda, memberkati Anda. So, datanglah kepada dia tanpa rasa takut, berserahlah kepadanya. So, come to him without fear and condemnation. Reveal yourself to him as he has revealed himself to you. Nyatakanlah dirimu kepadanya tanpa rasa takut sebagaimana dia telah menyatakan dirinya kepadamu. Ada amin? Dan yang kita baca tadi dari kitab Biarimia, ini merupakan janji kita. Kalau kita berseru kepada dia, dia akan menjawab kita. And this becomes our closing promise. When we cry out to him, he will listen to us, he will answer us. Pada saat kita mencari dia, dia akan membuat kita menemukan dia. When we seek him, he will cause us to find him. I don't know about you, but this is a promise that is so beautiful. Ini janji yang luar biasa indah dan administer to my soul deeply. Because I too, as a pastor, I'm like you. From time to time, I'm discouraged. I feel so weak. I still sin. And when I'm discouraged, I thank God for a word like this. When I'm weak, I thank God for a word like this. When I cannot say my best prayer or preach my best sermon, All I can is cry out to him because his promise says that we cry out to me. I will answer you. I will listen to you. When you seek me, I will cause you to find me. Saya sama seperti Anda, masih bergumul. Mengalami kelemahan. Masih bergumul dengan dosa. Pada saat saya ada di titik kelemahan yang sangat amat, sangat, Saya gak bisa menyatakan doa yang indah-indah atau berbicara hal yang baik-baik. Preach sermon yang baik. Yang saya bisa hanya berseru kepada Tuhan. Dan ayat ini menguatkan saya, karena bahkan dalam kelemahan saya, Saya masih bisa berseru kepada dia dan saya tahu dia akan menjawab saya. Saya akan mencari dia dan dia tidak akan. He will never ghost me. Tuhan gak pernah ghosting kita. Pada saat kita berseru kepada dia, dia akan menjawab kita. Pada saat kamu mencari dia, dia akan membuat kamu menemukan dia. How beautiful is that? How beautiful is that? He's going to make you successful in knowing him. Dia akan membuat Anda berhasil di dalam usaha Anda untuk mengenal dia. Dan pada saat Anda mengenal dia, Anda akan berdiri teguh. Dan tetap bertindak di dalam segala tekanan dalam hidup ini. Amen? Let's read this together as our last confession, one, two, three. But the people who know their God shall stand firm and take action. Amen? Rochester City Blessing Church. Let's make this year the year that we choose to know God. We press on to really know God. Mari kita jadikan tahun ini tahun di mana kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Karena dia pasti akan menyingkapkan dirinya. Sebagaimana matahari bersinar setiap hari. As sure as the sun rises on the east and sets on the west. God will cause us to find him. He will reveal himself even more to us. Amen? Father God, we thank you for today. We're so grateful for your word. Lord, I pray that this word will continue to echo in the heart and mind of every believer in this place. Tuhan, hamba bersyukur untuk firman-Mu. Dan hamba berdoa biar firman-Mu terus akan terngiang yang berbicara di dalam hati benak daripada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berdoa biar tahun ini boleh jadi tahun di mana kami mengambil keputusan untuk mencarimu dan sungguh-sungguh mengenal-Mu. I pray that this year becomes the year that your church will make a decision to really know him, know you, and press on to know you. Because we know that only those who know God will stand firm and take action. Karena kami tahu hanya mereka yang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengenal-Mu akan berdiri teguh dan tetap bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!